Halo teman-teman, selamat datang di AutoBooster Dan hari ini kita akan review sesuatu yang spesial dari M-Town And this is the BMW X4M Competition Terima kasih telah menonton Sedikit sejarah tentang mobil ini Mobil ini merupakan versi facelift dari BMW X4M Dan yes, BMW X4M Competition ini diluncurkan sejak tahun 2022 di Indonesia Dan yang seperti kita tahu Mobil ini merupakan versi kencang dari BMW X4 Regular Dan ini versi kencangnya lagi dari BMW X4M Yes, ketambahan competition di bagian belakangnya Dan yes, secara tampak depan di sini kita mendapatkan tampak depan yang sangat-sangat M Sporty sekali dan semua desainnya didesain untuk membantu performa dari mobil ini Banyak sekali airflow-airflow yang didesain untuk termasuk ke area intercooler, air intake, dan cooling lagi di sebelah sini lagi Untuk fitur safety kita tidak perlu ragu pada mobil ini Karena mobil ini sudah memiliki banyak sekali sensor Di depan saja sudah ada 6 buah sensor untuk parking assist Ada kamera 360 dan lampunya ini sangat spesial Karena ini sudah menggunakan BMW Laser Light Yang dimana itu sangat terang tapi tidak mengganggu pengemudi dari arah berlawanan Dan mesin yang dipakai oleh Mobil ini merupakan mesin yang sangat spesial Karena ini merupakan mesin S58 3000cc inline 6 cylinder turbo Dan menghasilkan tenaga hingga 510 hp dan 650 Nm of torque Disawarkan ke transmisi 8 speed, steptronic M ke 4 rodanya atau X-Drive 0 ke 100 tidak perlu ragu-ragi karena mobil ini bisa mencapai ke 0 sampai 100 hanya waktu 3,8 detik Oke secara dimensi mobil ini memiliki dimensi yang sangat lebar dan sangat besar Jadi mobil ini memiliki panjang 4,7 meter dengan lebar 1,2 meter dan tinggi 1,6 meter Dan ini merupakan bagian yang paling aku suka yaitu velgnya Karena velg ini modelnya sangat M sekali, sangat keren sekali Dan proses pembuatannya menggunakan proses forge Yang dimana itu membuat velg ini lebih ringan 2 kg dibandingkan yang versi casting Dan di dalamnya sudah menggunakan ventilated, demilid, 3-speak dengan 4 buah piston Ya jadi dia sudah ada ventilasinya dan dia sudah dibore Sehingga ventilasinya lebih memudahkan rem ini untuk melakukan pendinginan dibandingkan versi yang biasa Dan tentu untuk ukuran ban lebar banget 255-40 ZR21 Yes ini lebar banget tapi ukuran yang dipakai disini berbeda dengan ukuran yang dipakai yang di belakang Jadi yang di belakang akan kita bahas nanti Dan velg belakang menggunakan spek yang sedikit berbeda Yaitu disini menggunakan velg dengan ban 265-40 ZR21 Ya sedikit berbeda secara ukuran Tapi untuk spesifikasi disini, di dalamnya Ini sudah menggunakan ventilated, drillate, disc brake Tapi dia hanya menggunakan 2 piston Tidak seperti yang di depan dia menggunakan 4 piston Dan ini mungkin baru pertama kalinya aku mereview mobil all wheel drive Yang dimana ban depan dan ban belakang memiliki spesifikasi yang berbeda Tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry di keempat sisi dari mobilnya Yang ini dimana sudah menjadi standar dari mobil BMW Untuk bahan bakar bensin, dia disini menggunakan minimal RON95 Dan direkomendasikannya menggunakan RON98 Jadi kalau kalian ingin mendapatkan performa terbaik dari mobil ini Pastikan kalian menggunakan RON98 atau Pertamax Turbo Dan dari bagian belakang sini kita mendapatkan bagian belakang Yang dimana desainnya ini sangat-sangat manis sekali Sekaligus sporty di saat bersamaan Dimana disini sudah mendapatkan ducktail Ada spoiler sedikit yang disini untuk menambahkan kesan atap yang lebih panjang Dan di bagian atap itu sudah ada panoramic sunroof dan shark fin antenna Yes, panoramic sunroof, keren banget ya Untuk sebuah mobil yang sudah sepantasnya keren seperti ini Sudah pasti harus ada panoramic sunroof Dan untuk di bagian sini sudah biasa Untuk mobil mewah pastinya sudah menggunakan lampu belakang yang full LED Dan disini sudah ada kamera mundur dan sudah ada quad exhaust Exhaustnya tidak hanya exhaust biasa tapi juga valvetronic exhaust Yang dimana itu tersinkronasi dengan mode bergendara Anda Dan kita akan lihat bagasinya Bagasinya sudah elektrik Dan disini kita bisa melihat Disini kita mendapatkan bagasi yang juga sudah mendapat penutup dan bisa dilepas Dan ini bahannya sangat soft sekali, sangat-sangat proper Dan disini kita mendapatkan bagasi yang sangat besar Sudah ada lampu dan sudah ada charging output disana, sisi belakangan Keren sekali, sudah lengkap untuk apa yang ada di belakang sini Dan kita coba buka bagian bawah sini Tidak ada apa-apa Yes, kosong hanya ada peralatan segitiga dan ada emergency kit saja Yes, tapi semua ini dibuat secara proper dengan bahan-bahan yang sangat-sangat proper seutuhnya Yes Dan yes, disini ternyata masih ada lagi penutup yang walaupun aku tidak bisa buka Ya, ini tadi aku belum di briefing ya Kalau untuk bagian ini Ini juga penutup bagasi tapi harusnya bisa dilepas Karena disini ada slotnya untuk melepas Tapi karena kita belum di briefing jadi kita tidak berani lepas Dan kita tutup lagi secara elektrik Halus, tidak ada suara dan ini yes Ya, it's an M car Tidak mungkin tidak bagus, pasti bagus Selamat datang di interior dari BMW X4M Dan ini merupakan row penumpang atau row belakang dari BMW X4M Competition Disini kita dapat apa saja? Disini kita mendapatkan kursi yang sudah berbahan kulit halus sekali Berbeda dibandingkan versi BMW biasa lainnya Dan untuk feelnya, disini feelnya tidak seperti kursi penumpang Tapi feelnya seperti bucket seat Dan itu sangat-sangat Yes, sangat-sangat nancep sekali mobil ini kulitnya Dan disini kita sudah mendapatkan dua buah charging port Air conditioner Tapi kita disini tidak mendapatkan kantong kursi Yes, karena depan ini merupakan kursi semi bucket seat elektrik Lalu, di bagian sini kita mendapatkan pintu yang sudah ada soft touchnya Lapis kulit, soft touch lagi Soft, soft dan plastik Hanyalah pada bagian cup holder saja Dan untuk senderan tangan Yes, ini merupakan posisi yang walaupun tidak comfort-comfort aman Amat, tapi lumayan comfortable untuk sebuah BMW M Yes, tapi memang tujuannya mobil ini bukan untuk comfortable Tapi untuk kebut-kebutan Untuk bagian tengah Bagian tengah disini kita mendapatkan bagian tengah yang Yes, sangat-sangat keras Tapi entah kenapa nyaman-nyaman saja untuk duduk disini Berbeda dengan mobil-mobil lainnya Yes, sekarang kita akan lanjut ke bagian depan dari mobil ini Atau bagian paling menyenangkan dari mobil ini Dan yes, ini adalah bagian paling menyenangkan ketika Anda memiliki BMW X4M Competition Yes Secara posisi berkendara kalian tidak perlu menanyakan lagi Karena posisi berkendaranya ini sangat-sangat fleksibel Sekalipun ini diatur secara manual Berbeda dengan tipe biasa yang ada yang versi diatur secara otomatis Tapi memang tujuannya untuk kemudahan dan durabilitas Memang pasti ada beberapa bagian yang dibuat manual Dan untuk posisi berkendara Kursi sudah menggunakan semi bucket seat elektrik Dan ini sudah banyak banget bagian yang sudah bisa disetting Dan untuk bagian setir kita bisa tilt steering dan teleskopik Seperti yang aku praktekkan tadi Dan yes, visibilitasnya ini sangat-sangat enak sekali untuk mobil ini Dan untuk perintilannya dari mobil ini Pertama di atas sudah aku jelaskan sudah ada panoramic sunroof Di sini sudah ada lampu kabin Sudah ada sun visor yang lengkap dengan lampu dua sisi Dan di sini sudah ada sepion yang proper Dan terlihatnya dari modelnya di sini Ini seperti ada DNA view-nya walaupun tidak dijelaskan di atas kertas Kita lanjutkan ke bagian bawah sini Di bagian dashboard Di bagian dashboard kita mendapatkan dashboard yang soft touch Dan sudah ada speaker output mid di tengah sini Oh iya, untuk speaker output total ada 16 speaker output Di mobil ini jadi pastinya kualitasnya sangat-sangat amazing Untuk di bagian tengah sini kita mendapatkan entertainment system 12 inch sama 12 inch seperti yang ada di instrument cluster Sama-sama 12 inch Dan di sini kita mendapatkan bahan karbon Bukan karbon printing tapi karbon beneran Pengaturan AC Pengaturan entertainment system Dan sudah ada selah-selah untuk meletakkan barang-barang kalian Ada cup holder, ada selah laki dan ada sudah ada USB type A Bukan USB type C Iya, nggak ada USB type C Oh iya, USB type C ada di sini Jadi kalian bisa punya USB type A dan USB type C Dan untuk bagian sini ini adalah bagian yang sangat-sangat M Di sini kita mendapatkan transmission controller, media controller Dan beberapa mode lainnya Ada 360, traction control off dan auto on off Yes Untuk controller di sini memang agak sedikit berbeda dibandingkan versi E biasa Di sini tidak ada pilihan P untuk digambar di sini Karena pilihan P itu ada persis di sini Di bagian joysticknya Yes, seperti itu Di sini ada M mode, setup mode dan X house mode Spesial banget X house mode ditaruh di sini Yes, banyak sekali tombol-tombol yang perlu dibahas Setelah mobil ini Tapi kurang lebihnya seperti itu Untuk parking brake Di sini sudah elektrik Tidak ada lagi parking brake manual Dan untuk cup holder Dia belum bisa maju-mundur Tapi di dalamnya sudah ada charging output type C Dan sudah ada lapisan Lapisan-lapisan plastik yang berkualitas bagus Dan sudah ada lampunya Yes Untuk bagian setir di sini Bagian setir kita mendapatkan tombol banyak sekali Di sini ada cruise control Di sini ada media control Ada mode berkendara M1, M2 Panel shift Dan standar Pasti ada wiper dan lampu dim Itu pengaturan lampu sudah pasti standar Namun entah kenapa Pengaturan lampunya di sini tidak seperti seri G Tapi dia seperti seri F Dia seperti ada yang diputer-puter secara manual di sebelah kanan sini Kalau seri G itu rata-rata semua menggunakan tombol Berbeda dengan seri yang ada di sini Yes Seperti itu Penyimpanan lagi Kantong di sini sudah dilapisi oleh kain blue true Dan ini sangat-sangat bagus banget Bahan kontur kursinya ini sangat bagus sekali Yes Kulit-kulitnya ini halus semua Walaupun belum Alcantara Tapi sudah halus semua Dan untuk beberapa bagian yang mungkin Untuk mengingatkan kalian Kalau kalian menggunakan BBX4 Competition Itu ada di sini Di bagian tengah sini ada logo X4M Competition Yang mengingatkan kalian Kalau kalian itu mengendarai X4M Competition Dan sabuknya pun juga ada X4M-nya Eh ada X4M-nya Ada M-nya yaitu dari strip-nya di sini Merah, biru tua, biru muda Yes Seperti itu Dan seperti biasa Karena ini adalah BBX4M Kita harus coba starting-nya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ya, ada seperti yang terlimitasi dari Kenal port mobil ini ya Sepertinya Itu adalah bagian X-TOS-nya Dia tidak beletak-beletak Coba sekali lagi ya Ya, dia tidak ada beletak-beletaknya Jadi memang mungkin dibikin untuk efisiensi power Drivering Jadi makanya tidak ada power yang terbuang Atau beletak-beletaknya Beda dengan versi 235i Yes Dan Sekarang Kita langsung aja test drive mobil ini Sekarang mulai review biasa ya guys Kita akan masuk ke mode D biasa Dan kita akan menikmati Feel-nya mobil ini ketika dipakai daily Dan yes Untuk secara daily Aku setuju suspensinya ini atos Bener? Ya Atos Oke, karena memang mobil ini adalah mobil BMW M Bukan BMW regular yang memang ditujukan untuk jalan pelan Ini ditujukan untuk jalan kencang Dan pasti kalian dapat traksi Selama semua speknya itu standar pabrik Jadi kalau kalian korupsi Terus habis itu banyak kalian ganti yang murah-murah Ya, tidak bisa ngomong Tapi kalau selama kalian standar pabrik Kalian ganti lagi sesuai spek standar pabrik Maka itu akan pasti dapat traksi Untuk atos Yes Peredaman bagus ya Peredaman bagus Peredaman bagus Tapi memang terasa atos Karena ini adalah BMW M Tapi tidak keras-keras banget sih Sebenarnya kalau dibanding sama Ini kan SUV compact SUV compact Tapi sebenarnya kalau sama atos-atosnya Apa? City LTE GC City Car Ataosin LTE GC City Car pasti Iya Karena memang itu gerodakan ya Kalau expat M ini Apa ya? Kerasnya keras dewasa Kerasnya keras dewasa Dan memang secara penumpang Kamu penumpang penumpang tengah berarti ini ya Itu aneh ya Penumpang tengah Penumpang tengah ya Untuk sebuah penumpang tengah terlihat Untuk traksi kursi Cukupan ya? Belum termasuk bagus ya? Kalau traksi kursi ya di tengah ini kurang bagus ya Tapi kalau tadi Mungkin karena di samping-samping ini oke sih Oke ya tadi di samping-samping ya? Iya 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 Memang secara pemakaian daily Termasuk oke aja ya? Oke Bukan nyaman loh Bukan comfort loh Termasuk oke aja Comfort sport ini Comfort sport ini Iya Tapi ada comfort deh kok deh Iya sih Memang ngarahnya ke comfort sport Tapi kalau aku bilang comfortnya itu bukan karena Suspensinya sih Karena kursinya tebel sih Karena jockey ini ya Iya jockey ya Jockey ini enak Jockey enak sih menurutku ya Tapi kalau secara suspensi Ya gitu-gitu aja ya Kalau suspensinya memang keras ya Memang keras dewasa Tapi memang dibandingkan supercar Kerasan supercar ya Kita kan pernah nyoba supercar keras banget ya Walaupun belum Banyak robak gitu Iya belum pernah kita review Tapi kita merasanya itu sangat-sangat keras gitu ya Kalau ini Masih oke lah ini Masih oke ya Nggak mental mentul Kita motor balik ya Kita akan Cari tempat yang proper satu kali lagi Karena disini agak rame Jadi tidak mau membahayakan manusia-manusia lain Eh Orang Oh manusia Anjir Dan Surprisingly Putaran setirnya ini dikit Putaran setirnya dikit Nggak Putaran setirnya dikit Tapi kenyataannya itu banyak Jadi dia itu kayak adjustmentnya itu tepat Jadi waktu putaran pertama itu terasa sedikit Tapi ketika putaran kedua itu langsung banyak gitu Mungkin karena electric power steeringnya udah tepat ya Jadi bagus teknologinya Akurat ya Keliatannya akurat Dan ketika kan kalau kita motor setir dua kali otomatis berarti kita kan memang putar balik ya Itu langsung banyak Tapi kalau kita putar setir satu kali loh Dikit Dikit banget loh Berarti kalau yang sedikit itu untuk sirkuit Yes Kalau untuk putar balik ya yang banyak Yang banyak Kayak You know dia tahu kita itu mau apa Iya Bener kan Itu dia Cling stopnya nyala ya berarti Ya tadi ini ternyata ini posisi kalau lampunya disini nyala Berarti dia itu off Off ya Kalau lampunya kan tak matiin toh Berarti dia itu mati Berarti bakal sering mati Itu Enak loh Enak ya Enak sih Dan kalian tahu disini ada PSI bar nya dari turbo nya PSI pressure nya Ketika jalan biasa seperti ini Kecepatan 55 km per jam Dimasuk di HG6 Itu dia turbo nya gak nyala Turbo nya gak nyala Turbo nya gak nyala Ketika tadi aku gas Sampai mentok Itu turbo nya nyala Mentok sampai 30 PSI Walaupun akhirnya gak kepake 30 PSI itu Karena gas ku gak mentok Lujud Jadi mobil ini sudah kencang Bahkan anda di dalam perlu kebutan Sudah kenceng Ini 6 Cylinder Yes Ini 6 Cylinder Lebih banyak daripada LCGC ada Pasti Karena kalau LCGC 6 Cylinder ya Aku sih seneng Hahaha Masih ramai Gak bisa Gak bisa Surup racing nya enak ya Sudah dilengkapi panoraping roof ini kesannya lebih lega ya Yes Rasanya tega banget Iya padahal sebetulnya Kan HV compact ini Consover compact Iya Ini sementara di comfort mode Gak terlihat comfort ya Terlihat Cuman suaranya hilang gitu doang Iya tidak terlihat comfort Cuman suaranya hilang gitu aja Emang aura DNA balapnya emang sudah dari lahir Dari lahir tidak bisa dihilangkan begitu saja Oke guys Ready? Ready? Whatever you ready? Yuk Ayo 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 Karena aku merasa sudah sangat puas untuk Begeber ya Walaupun gebernya gak tinggi-tinggi banget Ehm Nah sekarang kita akan cari posisi yang Nyaman Aman Untuk kita gantian dengan Harry Iya Karena seperti biasa kalau test drive kita harus gantian Biar tahu impresinya gimana Inyak Setting posisi mengemudi Walaupun menempang Karena disini ada seatbelt Aku tetap pakai seatbelt Iya Untuk safety nomor satu ya Iya walaupun akhirnya tak mau lowering ya Iya Untuk posisi mengemudi Pertama kali Kita sudah setting Kursinya ini yang sudah sangat-sangat Banyak sekali settingan ya Naik Turun Sampai ambles Bisa seperti sedan sekali Ya ini segini Maju mundur Ini begini Recliningnya otomatis Terus sudah Ini untuk Apa ini Anu Enggak pasti terus menutup Nah Ini dia Sudah sangat pas banget Posisi steer Sudah Ya oke Dan Steernya di BMW X Smart M ini sudah tilt Kan Relaskopik Dan jauh sekali jaraknya ini ya Hmm Ya gini Oke Karena kita orangnya agak pendek sedikit dinaikkan saja Oke Ini Masuk D Masuk D Framenya enak sekali Kaget Kalau dibawa Cina ya Cina loh ini ya Cina Cina banget Sekalipun ini M Sport Ini M Sport Eh kalau M Sport Eh kalau M Sport Mode M Lain untuk Cine belum seperti supercar ya Kalau supercar kan Cine nya disetir ya Kalau ini di tuas belakang setir Jadi buat kalian yang sudah biasa pakai ini Ya gak apa-apa Kalau dibawa santai ya bisa ini ya Berarti macet-macetan ya bisa berarti Harus ya Tapi kita belum tes Bukan mobilnya terlalu ingin diimpedasi Untuk ngomong dingin Ingin balap Ingin balap terus ya Ini saya bawa santai ini Cepatan 30 So far so good sih Nah halus Kamu gak planning ke pair kan ya Nah aku kan emang tibanya orang santai ya Oh iya iya Enak loh santai banget Jalan-jalan sore Menikmati Bersama anak istri Bersama pacar Gebetan Selingkuhan enak sih ini Dan sudah auto evernya Jadi sedikit kerimis Sudah auto Nah gini ya suspensinya gak keras-keras banget Oh gak dibawa kelugalan Tapi entah kenapa aku pengen exhaust-nya lebih kenceng sih Exhaust-nya ya Aku pengen exhaust-nya lebih kenceng sih Tapi mungkin karena ini untuk street legal ya Makanya gak dibikin kenceng ke exhaust-nya Iya Mungkin puff troning-nya bisa dicuning mungkin gitu Digedein lagi Iya Atau mungkin katalis-nya dilepas Tapi katalis dilepas gak lulus dong Uji emisi Jakarta kan gak lulus Kan Jakarta ada uji emisi Iya Jadi kalau lagi emisi ya dibasang lagi Iya sih kalau menurut gue digedein no sih Gedein no QAP Gedein no QAP Saat katalis-katalis sih gue gedein no QAP Pakai katalis setrek Untuk visibilitas mau kemudi So-so lah Ini agak tebel Silangannya ini agak tebel Tapi lain-lainnya oke Tapi memang untuk orang yang gak biasa bawa mobil seukuran segini Feel-nya bakal jadi kayak makan jalan ya Iya Ya kan kita biasa bawa mobil city car Berasa kayak mobil kita bawa di posisi itu ya Kayak berasa jadi makan jalan Iya Padahal mobil ini sebenernya gak lebar-lebar amat ya Iya Cuma kesannya ini dong Kesannya kayak gak tau kenapa kita tuh selalu ke kanan He-eh Kayaknya peka banget sih Ini ada automatic seatbeltnya ini Jadi begitu kita ngegas langsung nari dia Nah ini lebih baik Wah ada head-ass display Iya ini kita belum notice ini Iya tadi kita belum notice Iya tapi di kameranya gak kelihatan Iya tidak kelihatan Tapi di depannya ada head-ass display Yang menunjukkan kamu berapa jalan Kilometernya 40 41 Iya di kameranya kosong guys Iya di kameranya kosong tapi ada Ada bukan kita hoak ya guys ya Iya Dan bentuknya seperti kayak 3D gitu Iya Traction controlnya Aduh loh tadi mobilnya Ini P5.000 ya Iya Cuma daya ada kayak Apa ya Cedane gitu ya Jadi Nunggu turbo ini spooling baru mung gitu Ya ciri mobil turbo lah ya Iya Dan mobil yang dijual seharga 2 miliar 490 juta rupiah ini Menurut kami inilah mobil yang sangat sangat worth it Untuk dibeli dan Yes tidak ada kata-kata lagi yang bisa menjelekkan Dari sebuah mobil BMW X4M Competition ini Terima kasih untuk Euro Cars yang sudah menyediakan mobilnya Untuk kita review dan kita test drive Dan kalian mau mengucapkan terima kasih untuk Citralin yang sudah bekerja sama dengan Euro Cars Untuk menyediakan tempatnya Sehingga kita bisa test drive lebih leluasa Dan terima kasih buat kalian yang sudah tonton video kali ini Jangan lupa like dan lupa subscribe And see you next time ultur które Dbang luang Jangan lupa mulas Dbang Dbang Diogo Di Diego Terima kasih.